Tidak terasa ya Nek, sudah 40 tahun kita bersama Hehehe, iya kak Kakek semakin sayang kepada Nenek Sebagai hadianya, kakek akan cerita ya Nek Iya kakek, silahkan Memangnya kakek mau cerita apa Kakek akan bercerita tentang Sunan Kalijoko dan Sunan Derajat Nek Wah, Nenek suka sekali kakek Kakek mulai dari Sunan Kalijoko ya Nek Sunan Kalijoko memiliki nama kecil yaitu Raden Syahid Beliau putra dari seorang Adipati Tupan bernama Raden Syahur Sedangkan ibu beliau bernama Dewi Nawang Arum Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi Dan beliau juga diperkirakan berusia lebih dari 100 tahun Katanya dulu itu Sunan Kalijoko itu pernah jadi berandal ya kakek Itu benar sekali Nek Karena beliau semasa mudanya menjadi berandalan Yang sakti mandraguna Beliau terbiasa merampok para pedagang yang lewat di daerahnya Beliau juga bergelar Syekh Malaya yang artinya yang dikasihi Tuhan Yang Maha Suci Gelar yang lain adalah Pangeran Tupan Karena Sunan Kalijoko adalah putra dari Adipati Tupan Dan Sunan Kalijoko juga dipanggil dengan Raden Abdur Rahman Selain nama beliau sendiri Raden Syahid Arti dari kata Kalijoko itu sendiri apa kakek? Ada beberapa versi asal mula nama Kalijoko Versi yang lebih populer adalah Raden Syahid yang menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir sungai Karena Raden Syahid bertekad ingin menjadi murid Sunan Bonang Untuk itulah beliau diberi gelar Sunan Kalijoko Dalam bahasa Jawa Kali artinya sungai Dan jaga artinya jaga Jadi Kalijoko diartikan sebagai orang yang menjaga di pinggir sungai Kalau anak dan istri Sunan Kalijoko siapa saja kakek? Kalau istri Sunan Kalijoko namanya adalah Dewi Sarah Binti Maulana Ishaq Anak-anak Sunan Kalijoko antara lain Raden Umar Syahid Yakni Sunan Muriyah Yang kedua Dewi Rangkayuh Dan yang ketiga Dewi Syafiyah Sunan Kalijoko sangat ahli dalam memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam budaya Jawa Sunan Kalijoko banyak sekali menghasilkan kesenian-kesenian baru pada kebudayaan Jawa Wayang kulit Purwa adalah peninggalan beliau yang masih ada hingga sekarang Beliau juga menciptakan tokoh baru dalam pewayangan yang disebut Punakawan Mereka tersebut antara lain Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong Selain wayang Sunan Kalijoko juga pandai menciptakan suluk Suluk ciptaan beliau antara lain Lir-ilir dan Gundul-Gundul Pacul Beliau juga penggagas dari gerbek mulut, sekaten, serta carangan atau cerita wayang yang berjudul Layang Kalimosoto dan Petruk Jadi Ratu Salah satu karya beliau yang lain adalah tiang di Masjid Agung Demak Tiang tersebut terbuat dari tatal atau pecahan kayu Untuk itulah tiang itu disebut sebagai soko tatal Ya apa saja sih kek murid-murid Sunan Kalijoko itu Di antara murid-murid beliau yang terkenal antara lain Joko Tingkir, Ki Agung Pemanahan, Ki Agung Curumartani, Ki Agung Penjawi, Ki Agung Seloh, Ki Agung Pandanaran, Batara Katong, dan lain sebagainya Kapan sih kek Sunan Kalijoko itu wafat? Dan juga dimana sih makam beliau? Tidak ada catatan sejarah yang lengkap tentang kapan Sunan Kalijoko itu wafat, Nek Sedangkan makam Sunan Kalijoko berada di desa Kadilangu, Demak Kira-kira 3 km dari Masjid Agung Demak, Nek Eh Nek, masih penasaran dengan kisah Sunan Derajat, Kak Bisakah kakek menceritakannya sedikit? Tentu saja, Nek Temasa beliau lahir, beliau diberi nama Masih Munat Karena sering sakit-sakitan, nama Masih Munat tersebut diganti oleh Sunan Ampel Dikanti menjadi siapa, Kak? Masih Munat diganti menjadi Raden Kosim atau Raden Syarifuddin Raden Kosim atau Sunan Derajat merupakan putra Sunan Ampel sekaligus saudara Sunan Bonang Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masahi Setelah mempelajari Islam kepada ayahnya sendiri, yakni Sunan Ampel Sunan Derajat mendirikan pesantren di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Nama pesantren yang didirikan Sunan Derajat, Kak Nama pesantrennya adalah Dalem Duwur Atas inisiatif Raden Fatah, yakni Raja Kesultanan Demak Menjadikan wilayah pesantren Sunan Derajat sebagai wilayah otonomi Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1520 Masahi Dan Sunan Derajat diberi kelar Sunan Mayang Madu Dalam berdakwah, Sunan Derajat menekankan kepada pengetasan kemiskinan Dan meningkatkan kesejahteraan sosial Sunan Derajat sangat ahli dalam menggunakan gamelan Sisa gamelan beliau yang bernama gamelan singa mengkok masih ada hingga sekarang Beliau juga menciptakan tembang macopat berupa pangkur Seperti itulah kisah Sunan Kalijoko dan Sunan Derajat ya, Nek Terima kasih sudah mendengarkan cerita kakek ya, Nek Iya, Nek, sama-sama Nenek juga senang mendengar cerita kakek Ayo makannya Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa untuk menekan like dan subscribe ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh